Mari belajar matematika peminatan kelas 12 tipa bersama Asmat Channel Matematika itu mempesona Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi kita dengan Asmat Channel Ayo belajar bersama Asmat Channel Untuk materi matematika peminatan kelas 12 tipa Ada pun yang dibahas pada pertemuan kali ini adalah A. Limit fungsi trigonometri Yaitu mengenai hubungan timbal balik X menuju 0 dan X menuju tahingga Untuk kita bisa memahami hubungan timbal balik X menuju 0 dan X menuju tahingga Diberikan beberapa contoh berikut ini 1. Diberikan Y sama dengan 1 per X Lengkapi tabel di bawah ini Disini kita lihat tabelnya sudah terisi untuk nilai-nilai X Sekarang kita mencari nilai 1 per X Yang 1 per X Maka 1 bagi 1 adalah 1 1 bagi 10 adalah 0,1 1 bagi seratus adalah 0,01 1 bagi seribah adalah 0,001 1 bagi seribah adalah 0,0001 Dan 1 bagi seribah adalah 0,001 Dan seterusnya Kita lihat bahwa nilai-nilai X semakin ke kanan semakin besar Maka kita katakan bahwa X itu akan menuju tahingga Sedangkan 1 per X semakin ke kanan dia semakin kecil dan mendekati 0 Kita katakan 1 per X menuju 0 Secara ringkas bahasa yang ada pada tabel ini ditulis seperti ini X menuju 0 Maka 1 per X menuju 0 Jadi jika X menuju tahingga Maka 1 per X menuju 0 Secara matematika ditulis bahwa Limit dari 1 per X Untuk X menuju tahingga adalah 0 Untuk lebih memahami lagi Kita akan menggunakan grafik fungsi Y sama dengan 1 per X Diberikan sumbu X Kemudian sumbu Y Titik potongnya adalah 0 Kemudian kita mengambil satu titik koordinatnya adalah 1,1 Kita buat dulu titik koordinatnya Ya sudah Sekarang kita akan buat kurva Y sama dengan 1 per X Melalui 1,1 Melalui titik 1,1 Ya ini Y sama dengan 1 per X Sekarang kita Akan Mengambil titik absisnya adalah X Sama dengan 1 dan koordinatnya adalah 1,1 Kita lihat kalau satu ini menuju ke kanan Menuju tahingga yaitu ke kanan Maka kita akan lihat bahwa titik koordinat 1 per X akan menuju juga ke kanan Seperti ini Dari sini terlihat bahwa Jika X menuju tahingga maka nilai 1 per X semakin turun menuju ke 0 Atau akan nanti bersinggungan dengan sumbu X Berakibat Y menuju 0 atau 1 per X menuju 0 Kita tuliskan limitnya Yaitu limit 1 per X Menusul menjadi 0 Bila X menuju tahingga Baik bentuk ini bisa kita Umumkan seperti ini Bentuk umum Satu ini kita ganti dengan suatu konstanta Bilangan besar apapun Kalau dibagi dengan X yang bernilai tahingga Itu juga akan mendekati 0 Atau sama dengan 0 Kemudian kita umumkan lagi K dibagi dengan X pangkat N Jelas Ini nanti semakin besar bilangannya Dan K dibagi bilangan sangat besar Atau bilangan semenuju tahingga Itu juga akan mendekati 0 Baik kita masuk pada contoh kedua Diberikan Y sama dengan 1 per X Lengkapi tabel di bawah ini Kita lihat bahwa nilai X nya Sudah ada yaitu dari 1, 0,1, 0,01 0,001 0,0001 0,0001 Dan seterusnya Maka kita akan mencari nilai 1 per X 1 bagi 1 adalah 1 Kemudian 1 bagi 0,1 adalah 10 Ini adalah 100 Jadi 1 bagi 0,01 adalah 100 1 dibagi 0,001 itu 1000 Kemudian 1 dibagi 0,001 itu 10.000 Dan disini kita dapatkan 100.000 Dan seterusnya Kita lihat bahwa X semakin ke kanan Nilai-nilainya mengecil Dari 1 mengecil menjadi 0,1 Kemudian Mengecil lagi menjadi 0,01 Yang secara intuisi Bahwa X itu nantinya akan menuju 0 Sedangkan 1 per X Yaitu Semakin ke kanan Nilai-nilainya semakin membesar Dari 1 menjadi 10 Menjadi 100 Menjadi 1000 Menjadi 10.000 Dan seterusnya Artinya 1 per X itu nanti Jika X mendekati 0 Maka dia akan menjadi Tenggak Ini lebih Kita ringkaskan Bahasanya adalah Jika X menuju 0 Maka 1 per X menuju tenggak Ini kesimpulan dari tabel ini Secara matematis Ditulis seperti ini Limit dari 1 per X Untuk X mendekati 0 Adalah tahiga Baik Diberikan Suatu bentuk Grafik Ini sumbu X Ini sumbu Y Yang berpengenya adalah 0 Kita Titik koordinatnya 1,1 Kita bentuk dulu Ya Maka dari sini Kita akan buat Kurva Y Sama dengan 1 Per X Dimana Melewati koordinat 1,1 Ya Y Sama dengan 1 Per X Sekarang Kita akan mengambil Titik koordinat 1,1 ini Dengan absis X nya adalah 1 Ya sudah Kita ambil titik ini Maka Di sini nanti Kita akan lihat Bahwa 1 Mendekati 0 Maka 1,1 ini Atau nilai dari 1 Per Y Nanti Akan menuju Ke sini Kita lihat Ya Dari sini Dari sini terlihat Bahwa jika X mendekati 0 Maka Y semakin Menuju nilai Y semakin Ke atas Maka ini Kita dapat Gambaran Y semakin Menuju Tahingga Artinya 1 per X Menuju Tahingga Sehingga Kita nyatakan Limit dari 1 per X Jika X Mendekati 0 Itu adalah Tahingga Ini kita Bisa Bentuk umum Yaitu Limit K Per X X Menuju 0 Itu juga Tahingga Dimana K Itu adalah Suatu Konstanta Bilangan Yang terbesar Apapun Juga Ini Jika dibagi Dengan 0 Itu akan Menuju Tahingga Ini kita Umum lagi Bahwa Limit dari K Per X Pangkat N Untuk X Menuju 0 Juga Tahingga Ya Maka Dari Semua Apa yang Diuraikan Dari awal Tadi Bisa kita Buat Suatu Kesimpulan Dimanakah Hubungan Timbal Balik X Menuju 0 Dan X Menuju Tahingga Perhatikan Simpulan Berikut Nah Dari sini Dilihat Bisa kita Analisa Bahwa Untuk Fungsi 1 Per X Jika X Menuju Tahingga Maka Hasilnya 0 Tetapi Kalau X Menuju 0 Maka 1 Per X Menuju Tahingga Jadi Yang Menghubungkan Antara X Mesah Menuju 0 Dan X Menuju Tahingga Itu adalah Fungsi 1 Per X Dia Dikatakan Timbal Balik Kenapa Karena Kalau X Menuju Tahingga Hasilnya 0 Tapi Kalau X Menuju 0 Hasilnya Tahingga Itulah Dia Dikatakan Mempunyai Hubungan Timbal Balik Demikianlah Penyampaian Atau Materi Kita Pada Pembelajaran Kali Ini Mudah-mudahan Siswa Sekalian Dapat Memahaminya Dan Ini Sangat Berguna Untuk Pembelajaran Pembelajaran Berikutnya Baik Dengan Asmat Channel Matematika Itu Mempersona Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh